wow betul-betul padu lebuh raya di Malaysia ini guys termasuk lebuh raya di daerah pegunungan betul-betul padu guys walaupun daerah pegunungan tetapi highwaynya Masya Allah ada tol lagi itu ada R&R lagi itu ada terowong lagi guys wah memang mantap mantap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys selamat datang kembali di channel Amir Futrah dan saya doakan semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini dalam keadaan sihat-sihat amin dan saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton yang sudah subscribe apalagi yang sudah komen di video-video di channel Amir Futrah ini terima kasih banyak-banyak ok guys ok guys pada video kali ini saya masih ada lagi nak bahas lagi mau hungkai highway ataupun jalan raya di Malaysia di LPD gemuraya pantai timur masih ada saya tertinggal guys karena di video sebelumnya saya sudah share saya sudah kongsikan macam mana di daerah pergunungan ada terowong terowong itu sangat panjang lah terowong gentin sempat lah kalau saya tak silap lah di video sebelumnya saya sudah kongsikan panjangnya macam mana cantiknya macam mana lebarnya macam mana dan yang kedua macam mana orang Malaysia ini buat highway di daerah pergunungan itu tidak berliku-liku ya tidak tidak apa ni tidak naik bukit yang sangat tinggi dan tidak turun terlampau dalam padahal kawasan gunung biasanya kalau daerah pergunungan ini jalan macam di kampung saya lah kalau di daerah pergunungan itu jalannya ikut lering gunung itu berpusing-berpusing memang kalau tak kuat naik kereta naik bas akan mabuk lah akan mentah lah tapi di Malaysia tak kalau dia jumpa bukit itu ataupun gunung dia buat terowong yang kalau pun tak buat terowong dia belah itu gunung dia belah dia korek yang kelompok dalam dia timbul dan kalau tinggi itu dia korek jadi highway itu nampak lurus lah walaupun di daerah pergunungan kalau tak percaya sahabat boleh tonton video saya sebelumnya dan yang ketiga jalan tolnya jalan tol di daerah pergunungan guys wah saya betul-betul terkejut dan terharu lah sistemnya ok ini pertama kali saya nampak macam ni sistemnya bayar tol sistem bayar tol di LPT Leburaya Pantai Timur ni macam lain sikit lah apa itu bila masuk lorong Mike Arpit ya Mike Arpit kalau saya tak salah Mike Arpit tak perlu keluarkan IC Mike Cut tak perlu keluarkan Cut Touch and Go tapi tapi bila masuk lorong itu akan berhenti sekejap pasal terbuka balang braver kawan saya itu tak tak buka apa-apa dia tunggu sekejap dia tak sampai lah mungkin 5 saat palang terbuka eh dalam hati saya ini apa ni guys oh dulu saya terkejut sebab pakai IC Mike Cut buka bayar tol kali ini pula tak ada apa-apa tak ada tampak atau scan car touch and go tak ada scan IC dia tak ada apa-apa diam saja dalam kereta pintu palang terbuka lagi eh dalam saya sistem apa lagi ni cara apa lagi ni kemodernan apa lagi ni jalan tol di Malaysia ni sistem sistem bayar tol di Malaysia ni teknologi betul-betul sangat canggih guys saya tanya kawan saya guys bro aku tengok tadi kamu diam saja masa masuk bayar tol tu tak keluarkan IC tak keluarkan cut bagaimana palang ini terbuka dan kenapa masa sebelum masuk tadi itu kenapa tak kita masuk lorong apa kalau tak silap tadi masuk lorong Mike Arfit ya kalau salah sebut saya sahabat tolong perbetulkan ya lain atau lorong lorong Mike Arfit ya betul itu lorong Mike Arfit sebenarnya kita sudah set ya ada bakut dia dekat kereta ada bakut dia kita tampak ke kereta jadi bila kita masuk lain tu lorong tu dia akan tembak lorong tu terus terbuka lah jadi tak perlulah nak buka wallet dompet cari cuttas enggo cari IC tak perlu bila ada tol Mike Arfit kita masuk je lorong Mike Arfit sebab kita memang sudah set lah sudah bayar lah sudah setting lah mungkin ada aplikasinya ataupun bakutnya ataupun bayar dekat mana saya pun tak tahu tapi memang sistem ni betul-betul canggih guys masuk lorong air pit Mike Arfit berhenti sekejap terus sudah buka tak ada bayar apa-apa tak perlu keluar wear it lagi lah tak perlu apa ni tak perlu kenurkan cuttas enggo lagi lah IC lagi lah wah memang syahdu lah memang padu betul-betul padu lah sistem bayar tol sistem jalan tol teknologi jalan tol di Malaysia dan inilah salah satu jalan tol di daerah pergunungan di LPT Leburaya Pantai Timur sepulang saya dari Kuantan saya ingat sudah habis cerita dari Kuantan ni rupa-rupanya ada lagi ni guys guys inilah Leburaya Pantai Timur LPT Leburaya Karak yang ada pas atau persis di daerah pergunungan dan sekejap lagi kita akan lewat tol Karak ya dan disini nampaknya tiada lorong Mai Arfit ya di tol sebelumnya saya ada nampak lorong Mai Arfit tapi disini tidak nampak dan saya sangat kagum ini pelasa tol Karak dan saya sangat kagum tol yang ada disini di Selangor saya tahu pasti ada ke tak ada yang kawasan Kelang dan Syah Alam tetapi disini tol disini saya ada nampak dia punya sistem bayar tol itu sangat modern lah teknologi canggih lah sebab apa sebab tanpa menggunakan kad tanpa menggunakan IC boleh bayar tol dengan menggunakan bahagut saja guys masuk dalam lorong Mai Arfit terus terbuka palang tol itu wah Masya Allah dan betul-betul saya takjub guys nampak ini daerah atau kawasan pegunungan tetapi nampak jalan lurus lurus tidak ada tanjakan yang sangat tinggi tidak ada jalan jerun yang sangat dalam nampak lurus padahal kawasan pegunungan guys oh inilah kecanggihan inilah kemoderian inilah satu keajaiban jalan raya infrastruktur pembangunan jalan raya di Malaysia betul-betul padu betul-betul mantap guys dan Masya Allah walaupun jalan dah cantik tetapi masih ada lagi saya dengar laluan ICRL ICRL itu dia kata lagi lajulah lagi boleh mempercepat perjalanan daripada menggunakan highway ini wah Masya Allah kalau ditengok ini pun sudah bersyukurlah sudah memadailah orang kata sudah lebih dari cukup tetapi saya dengar-dengar daripada kawan ada lagi pembangunan jalan ICRL lagi padu dia orang bilang Masya Allah okeylah inilah saja perkongsian pada hari ini guys Insya Allah kita akan reaction lagi keajaiban ataupun infrastruktur infrastruktur yang modern yang megah di Malaysia ini salah satunya inilah lebur raya di pergunungan oh Masya Allah dah lah luas lebar jalan tol terung ada berjalur lagi oklah guys inilah saja perkongsian pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih